Institut Teknologi Bandung merespon cuitan yang viral terkait dengan pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT dengan menawarkan melalui Fintech. Dalam rilis yang diterima Metro TV, ITB berkomitmen membantu biaya pendidikan mahasiswa dengan menyediakan program biaya siswa yang dikelola Direktorat Kemahasiswaan dengan beragam manfaat. Di antaranya untuk biaya hidup hingga pembayaran UKT dan dapat diakses seluruh mahasiswa. Jumlah penerima, nilai, hingga mitra pemberi terus meningkat. Bagi mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran UKT, ITB menyediakan prosedur pengajuan keringanan dan cicilan. ITB sendiri telah memberikan keleluasaan 1.492 dari 1.800 mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dengan cara mencicil. Sedangkan 184 mahasiswa diberi kebijakan penurunan UKT selama satu semester. Sementara itu, 124 mahasiswa diberikan penurunan besaran UKT secara permanen. Kemudian untuk metode pembayaran UKT, mahasiswa memiliki banyak pilihan. Yaitu melalui virtual account maupun kartu kredit serta melalui lembaga non-bank khusus pendidikan yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.